Intro Berikut head to head antara timnas Perancis versus Maroko Jelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2022 Maroko melaju ke babak semifinal setelah mengandaskan perlawanan Portugal Sedangkan Perancis berhasil menumbangkan Inggris Laga semifinal Maroko versus Perancis dijadwalkan berlangsung pada Kamis 15 Desember pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat Atau sehari setelah semifinal Kroasia versus Argentina Maroko dan Perancis sendiri memiliki catatan sejarah pertemuan yang cukup panjang Yaitu 11 kali saling berhadapan di berbagai turnamen Namun semifinal Piala Dunia 2022 Qatar baru akan menjadi yang perdana Bagi kedua tim dalam pergelaran 4 tahunan dunia ini Pertama kali Maroko berhadapan dengan Perancis pada 28 April 1963 Dan menjadi kemenangan perdana bagi Maroko Saat itu sang wakil Afrika tercatat berhasil menang 2-1 atas Perancis Namun setelah pertandingan itu Maroko tidak pernah lagi meraih kemenangan atas Perancis Secara head to head pencapaian paling baik Maroko adalah imbang 3 kali dengan 7 diantaranya kalah Terakhir Maroko dan Perancis saling berhadapan pada Laga Persahabatan 16 November 2007 Dan harus berakhir imbang 2 sama Ada pun pencetak gol dari Perancis adalah Sidney Gowu dan Samir Nasri Sementara pencetak gol Maroko adalah Tarik Sektui dan Yosef Mokhtari Pada Piala Dunia 2022 kali ini tentu bisa menjadi momentum untuk Maroko Revenge Dan memperbaiki catatan head to head Terlebih kini Maroko memiliki generasi emas yang dihiasi nama-nama beken Seperti Akraf Hakimi hingga Hakim Ziyech